Yang terhormat, Kepala Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Dr. Atika Nur Alami. Yang terhormat, Kepala Subdirekturat Kawasan Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Bapak Syofian Hasan, yang terhormat, Koordinator atau Ketua Kelompok Kerja Pesisir dan Nelayan Balikpapan, Bapak Mapa Sele, yang terhormat, rekan-rekan peneliti BRIN, beserta seluruh webinar yang telah hadir baik melalui Zoom maupun Youtube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Selamat datang, saya ucapkan pada seluruh negara sumber dan juga hadirin yang telah hadir pada webinar pada pagi hari ini, perkenalkan, nama saya Dini Suryani, peneliti Pusat Riset Politik BRIN yang akan memandu jalannya webinar hari ini hingga kira-kira pukul 11 nanti. Padahal yang akan kita diskusikan dalam webinar hari ini adalah mengenai Teluk Balikpapan dalam Lanskap Pembangunan Ibu Kota Negara, WKN. Pertama-tama, saya akan membacakan sekilas mengenai agenda hari ini. Yang pertama, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu kedua adalah sambutan, lalu agenda ketiga, kita akan masuk ke agenda utama yaitu webinarnya, lalu disusul dengan diskusi dan tanya-jawab, dan terakhir adalah penutup. Kita mulai dengan agenda pertama, yaitu menggunakan lagu Indonesia Raya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Termasuk salah satunya adalah, hari ini kita akan membahas permasalahan yang cukup penting mengenai Ibu Kota Negara baru. Agenda yang kedua, kita akan dengar bersama sambutan dari Kepala Pusat Riset Politik, Dr. Atika Nkur Aluni sebagai penelenggara webinar ini. Pada Ibu Atika, saya bersyukur. Terima kasih. Terima kasih, Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat baik kita semua. Yang saya hormati narasumber kita pada webinar hari ini, yaitu Bapak Sofian Hasan, SPI MSC, selaku Kasubdit Kawasan Strategis Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Semoga sudah bisa segera bergabung. Lalu juga yang sudah bergabung, Bapak Mapa Sele Sele, yang merupakan Direktur Eksekutif POJA Pesisir. Terima kasih kehadirannya Pak dan Mas Imam Syafi'i M. Hum, peneliti dari Pusat Riset Politik, yang merupakan anggota dari tim riset yang mengkaji KN. Pertama-tama, akan ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kesediaan Bapak-Bapak untuk menyampaikan perspektifnya dan berdiskusi bersama dalam webinar hari ini. Yang saya hormati juga Bapak-Ibu audiens, baik dari peneliti BRIN maupun para pemerhati KN, terima kasih kehadirannya. Pada webinar hari ini, kita akan mendiskusikan mengenai Teluk Balikpapan dalam lanskap pembangunan IKN Nusantara. Dan webinar pagi ini merupakan seri kelima dari webinar seri tentang ibu kota negara baru yang merupakan sebenarnya kegiatan flagship dari Pusat Riset Politik di bawah Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora BRIN. Pada webinar-webinar sebelumnya, kita telah berhasil membahas dan mendiskusikan sejumlah problematika dalam konteks lokal maupun nasional dari rencana perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Berbagai isu, kalau saya ingat kembali, kita sudah membahas terkait dengan bagaimana persoalan pelibatan komunitas atau masyarakat lokal dan masyarakat adat, lalu bagaimana relasi pemerintah pusat dan daerah hingga kesiapan regulasi dan kelembagaan dari badan otorita IKN yang akan bertanggung jawab dalam rangkaian proses perpindahan dan pembangunan IKN. Dan di seri yang terakhir, keempat yang lalu, kita telah membahas aspek pertahanan keamanan dan dimensi internasional dari rencana pembangunan IKN. Dan jika Bapak-Ibu belum sempat mengikuti webinar sebelumnya, silakan dapat menyaksikan rekaman webinar kami dalam kanal YouTube Pusat Riset Politik BRIN. Dan pada webinar seri kelima hari ini, kita akan mendiskusikan, saya pikir, tema yang tidak kalah menarik dan krusial, yaitu terkait aspek lingkungan, hidup, dan tata ruang dalam konteks IKN. Selama ini kita tahu memang mungkin diskursus publik terkait dampak pembangunan IKN terhadap kelestarian lingkungan, khususnya hutan, sudah banyak sekali diperbincangkan. Kita tahu bahwa Pulau Kalimantan yang nantinya akan menjadi lokasi IKN ini adalah paru-paru dunia. Sehingga kita harapkan laju deforestasi untuk pembangunan IKN ini harusnya bisa ditekan. Dan dampak kerusakan lingkungan, khususnya bagi flora dan fauna di hutan-hutan kita juga sangat penting untuk menjadi perhatian. Namun kami melihat nampaknya memang isu lingkungan hidup dan kebijakan terkait IKN ini masih bias daratan dan belum banyak menyentuh terkait dengan kelestarian lingkungan hidup di kawasan pesisir dan perairan yang berada di sekitar wilayah IKN. Dan kami pikir salah satu kawasan perairan yang penting dan untuk menjadi perhatian adalah Teluk Balikpapan di Provinsi Kalimantan Timur. Kita tahu jarak Teluk Balikpapan dari zona inti IKN hanya sekitar 40 km, akhirnya tidak terlalu jauh, sementara luas perairannya juga sangat signifikan, mencapai 16.000 hektare. Mbak Pasele pasti akan menjelaskan lebih detail lagi. Sementara itu kita lihat kalau dalam lampiran Undang-Undang No. 3 tahun 2022 tanggung Ibu Kota Negara juga menyebut bahwa akan ada dua pelabuhan utama di Teluk Balikpapan yang akan menjadi pelabuhan umum bagi jalur pelayanan internasional, tapi juga sebagai pintu gerbang utama dari jalur logistik untuk mensuplai kebutuhan pembangunan IKN nantinya. Sehingga kita bisa bayangkan bahwa nampaknya Teluk Balikpapan akan ramai dengan lalu lintas kapal dan pastinya akan ada peningkatan aktivitas pergerakan barang dan bahkan industri ekstraktif di Teluk Balikpapan. Tentu saja hal ini akan berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem diantaranya mangrove yang saya tahu di Teluk Balikpapan. Kita tahu bahwa kawasan mangrove ini juga sudah menjadi dan terus menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar karena juga menjadi fishing ground dan daerah tangkapan nelayan khususnya misalnya komoditi ikan, udang, kepiting. Dan yang tidak kalah penting kita tahu Teluk Balikpapan ini juga rumah dari sejumlah satwa yang dilindungi, yaitu pesut pesisir, bekantan, dan sebagainya. Dan kalau ini hilang, artinya ini menjadi aset penting bagi Indonesia. Dengan kata lain, kita bisa lihat bahwa nampaknya pembangunan IKN ini mungkin melihat situasi tadi akan berpotensi merampas ruang laut tidak hanya bagi masyarakat pesisir yang secara turun-temurun sudah menggantungkan kehidupan dan mata pencariannya di sana, tapi juga mengancam habitat flora dan fauna yang berdiam di wilayah tersebut. Dan melihat pentingnya tadi peran Teluk Balikpapan secara lokasi dan secara livelihood bagi masyarakat setempat, dan kita juga lihat besarnya potensi kerusakan yang mungkin muncul sebagai akibat dari peningkatan aktivitas untuk pembangunan IKN. Lalu kami berupaya mempertanyakan sejauh mana sebenarnya pengelolaan Teluk Balikpapan ini masuk sebagai bagian dari perencanaan dan desain besar tata ruang pembangunan dan pengelolaan IKN. Lalu bagaimana agar pembangunan IKN ini nantinya tetap memperhatikan kelangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan yang tidak hanya di hutan-hutan di Kalimantan, tapi juga di kawasan pesisir, khususnya di Teluk Balikpapan. Dan saya pikir pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan kita sama-sama diskusikan pada hari ini. Dan untuk membahas topik tadi, kita sudah mengundang para narasumber, Pak Mapa Sele, lalu Pak Sofian, dan juga Imam, yang akan memberikan penjelasan yang terkait bagaimana sebenarnya kebijakan pemerintah dalam pengelolaan ruang laut dalam kaitan pembangunan IKN, tapi juga mungkin nanti secara tajam dan mendalam apa sih sebenarnya potensi-potensi permasalahan lingkungan yang sudah dan akan muncul ke depannya di kawasan pesisir sebagai implikasi dari kebijakan pembangunan IKN. Dan melalui diskusi ini, kami dari Pusat Riset Politik berharap kita bisa berkontribusi dalam diskursus akademik maupun praktis, ini tidak hanya dalam upaya meningkatkan public awareness dan pengetahuan kepada masyarakat kita terkait IKN, tapi juga memberikan insight bagi para decision makers terkait dengan IKN. Dan kami juga para peneliti, salah satunya Mas Imam Safi yang akan menjadi narasumber, juga terlibat melakukan kajian-kajian terkait dengan IKN yang diharapkan bisa menjadi science-based policy making dalam kaitan dengan pembangunan IKN. Dan mungkin demikian dapat saya sampaikan, sekali lagi terima kasih banyak kepada para narasumber, Pak Sofian, Pak Makofele, dan Imam atas kesediaannya untuk berbagi bersama kita pada webinar hari ini. Saya juga memberikan apresiasi kepada teman-teman yang telah mempersiapkan acara dengan baik dan juga kepada moderator Dini yang akan memimpin dan memandu diskusi kita pada hari ini. Semoga kegiatan webinar berjalan lancar dan membawa kemanfaatan bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dini. Terima kasih banyak Mbak Tika kesambutannya. Tadi saya kira kita sudah dengar beberapa kisih-kisih tentang hal yang akan kita diskusikan dan nanti akan dibahas secara lebih mendalam oleh tiga narasumber kita. Tapi sebelum kita masuk ke substansi, saya akan bacakan dulu tata tertibu webinar pada hari ini. Yang pertama, kami informasikan kepada seluruh peserta bahwa Nick seluruh peserta dalam keadaan posisi mute dan jika tidak nanti akan di-off oleh host. Kemudian nanti akan ada link presensi di kolom chat beserta dimohon mengisi daftar hadir pada link yang disediakan. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang diajukan melalui diskusi ini bisa menggunakan fitur chat dan ketika sesi tanya-jawab dibuka, mohon-mohon untuk menuliskan nama peserta, kemudian asal institusi atau daerah, kemudian pertanyaannya, dan jika ada pembicara spesifik yang ingin tuju, silakan di-tunis juga. Kemudian pertanyaannya akan dipilih oleh Panitia dan akan saya bacakan pada sesi tanya-jawab setelah ketiga presentasi dari narasumber. Kemudian bahan materinya akan dibagikan pada akhir acara dan kami mohon peserta webinar dapat memutuhi semua tata tertibu webinar. Baik, kita mulai saja acara utamanya, yaitu webinar mengenai tuluk balikpapan dalam langskap pembangunan IKM. Seperti yang kita sudah ketahui, sejak 2019, Presiden Jokowi, pesanir provinsinya, sudah mengumumkan permintaan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimutan Timur. Ini adalah sebuah keputusan yang sangat besar dan karena pasti akan membawa dampak tidak hanya sosial politik ataupun ekonomi, tapi juga terhadap lingkungan hidup. Hari ini mungkin diskusi yang one of a kind, seperti yang kata Mbak Atikah, katakan dalam sebutannya, bahwa memang permasalahan lingkungan dalam IKN sebagai dampak dari IKN itu sudah banyak sekali dibahas, terutama soal hutan, soal sumber air, kemudian soal sumber daya alam. Tapi hari ini kita akan membahas spesifik soal ruang laut yang mungkin belum banyak digali, yang pasti sedikit banyak akan terdampak juga oleh pembangunan IKN baru, khususnya kita hari ini akan membicarakan sebuah kawasan yang diberi nama Teluk Balikpapan. Sudah hadir bersama kita di sini, tiga narasumber yang akan mengupas mengenai Teluk Balikpapan dalam lanskap pembangunan IKN, yaitu perwakilan dari Pusat Terset Politik Brin, kemudian Pogja Pesisir di Balikpapan, dan perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mohon izin terutama kepada Bapak Syofian Hasan dari KKP jika sudah hadir, dan Bapak Mavasele dari Pogja Pesisir, karena ini terkait dengan topik-topik yang dibawakan oleh masing-masing narasumber, agar diskusinya lebih sistematis, maka saya akan persilahkan terlebih dahulu kepada Imam Syafi'i, perwakilan dari Pusat Terset Politik Brin, untuk menyampaikan presentasinya terlebih dahulu. masing-masing narasumber saya harap bisa menyampaikan presentasinya dalam 15 menit, supaya nanti kita punya cukup waktu untuk melakukan diskusi dan tanya jawab, mengingat ini adalah hari Jumat, jadi sehingga kita berharap supaya tidak perlu memberi perpanjangan waktu untuk webinar ini ya. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada pembicaraan pertama, yaitu rekan saya, Imam Syafi S.Hum M.Hum, beliau lulus S2 dari Universitas Dipenegoro dan bergabung bagi peneliti di Pusat Riset Politik Brin, yang mana beliau tidak hanya tergabung dalam kelompok riset yang mengkaji soal IKN, tetapi juga riset soal maritim, sehingga menjadi orang yang sangat tepat untuk menyampaikan mengenai soal talik balikpapan pada hari ini. Kepada Imam, saya persilahkan 15 menit. Terima kasih, Mbak Dini, atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Atiko, Kapus Riset Politik Brin, Bapak-Ibu sekalian peserta webinar, seperti yang sudah disampaikan tadi, saya adalah bagian dari anggota tim masrasipil di Pusat Riset Politik Brin, yang kebetulan tahun ini sedang mengkaji tentang IKN Nusantara. Oleh karenanya, apa yang saya sampaikan pada webinar kali ini sebenarnya bagian dari temuan-temuan yang sudah didapatkan oleh tim selama melakukan riset ini. Dan izin juga sebelum saya menyampaikan poin-poin kemuan, memperkenalkan secara singkat tim masrasipil, Pusat Riset Politik Brin. Judul yang kemudian kami pilih sebagai pengantar diskusi pada webinar kali ini adalah bagaimana posisi beluk melipapan dalam konsep kota hutan di IKN Nusantara. Tentunya seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Atiko, kita melihat bahwa diskursus tentang beluk melipapan dalam langskap IKN ini juga masih sangat minim di dalam diskusi publik juga, termasuk kalau kita bicara soal dokumen-dokumen tentang IKN juga strategi terkait dengan pengembangan terlalu melipapan kaitannya dengan IKN. Nah, ini adalah tim peneliti Masrasipil PRP Brin. Pertama ada Mbak Dini Suryani selaku operator kami, sebenarnya yang juga sebagai moderator hari ini. Terus ada Mbak Dian Awliya, terus juga ada Mbak Filzah, terus ada saya sendiri, kemudian ada Mas Bandu, terus kemudian ada Mbak Sepi, dan terakhir ada Mas Budi yang juga bergabung di pertengahan tahun. Nah, outline presentasi yang ingin saya sampaikan adalah pertama tentunya pendolongan sebagai latar belakang dari apa yang disampaikan, kemudian kedua adalah apa itu sebenarnya Pota Higau, Pota Hutan, dan Green Blue City. Sebenarnya kalau kita baca di Naskah Akademik, misalkan dari Naskah Akademik maupun Undang-Undang sampai nanti ada prefes 64 yang tentang RTRW IKN itu, kita akan melihat banyak sebenarnya istilah terkait dengan konsep Pota Hutan yang akan dikembangkan di dalam IKN itu. Salah tiganya adalah Kota Hijau, Kota Hutan, dan Green Blue City. Kemudian, yang ketika adalah persoalan lingkungan, Tata Lohuteri Klaiman Timur yang memang masih bagi kami, fokus utamanya masih di UKS Kedaratan. Kemudian, di slide berikutnya, kita ingin memperlihatkan bahwa sebenarnya konsep Pota Hutan di IKN Yusantara itu sangat disenerhatkan, dan berikutnya ada kondisi existing di Teluk Balipapan, dan mungkin nanti sebenarnya detail bisa sangat dijelaskan oleh Pak Mafasile, mungkin tersebut, dan terakhir adalah upaya perlindungan Teluk Balipapan, terutama yang sudah dilakukan oleh teman-teman PSO di sana. Terakhir adalah penutup. Baik, kita tahu bahwa pada tanggal 18 Januari tahun 2002, Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 itu tentang IKN Yusantara sudah disahkan oleh pemerintahan. Dalam konteks diskusi pada pagi hari ini, sebenarnya kami ingin menggasbawi dua hal. Pertama, tentang terkait dengan Pasar 6 Ayat 1 itu, bahwa kemudian wilayah yang menjadi lokasi pemimpinan Ibu Pemimpinan Negara itu ada di Pak Mafas Kalimantan Timur. Dalam tanda kutip, sebenarnya mencamplok sebagian dari wilayah Kalimantan Timur. Karena memang ketika kita datang ke lapangan ke Kalimantan Timur, impresi yang kami tangkap di dalam masyarakat itu IKN itu ada di Kalimantan Timur. Padahal sebenarnya IKN itu akan menjadi tetangga barunya Kalimantan Timur. Nah, itu yang pertama yang juga akan diperlukan adalah Pasar 2.0 dan juga di Lampiran yang kemudian memang menjelaskan bahwa IKN yang baru ini akan dikembangkan sebagai sebuah kota yang memiliki konsep bahwa kota hutan atau forest city. Nah, kemudian kalau kita kemudian baca ketika undang-undang itu di terbitan, kemudian ada para pes nomor 64 tahun 2022 tentang rencana tata ruang konteks yang IKN itu ada pasal 6 ayat P itu juga kemudian muncul dengan Green Blue City itu. Sementara sebenarnya Green Blue City ini sebenarnya tidak muncul kalau kita baca dalam masyarakat ini maupun di dalam undang-undang. Nah, pertanyaannya adalah dalam konteks banyak istilah konsep kota yang akan dikembangkan dalam IKN itu sebenarnya gimana sih kalau beli papan yang nantinya juga sebenarnya berada di bagian dari kawasan yang ada di IKN. Nah, apa itu sebenarnya kota hijau, kota hutan, dan Green Blue City? Green Blue City ini sebenarnya saya coba terjemahkan cuma karena memang di dokumennya memang tidak ada terjemahannya kecuali kota hijau dan kota hutan memang ada ada terjemahkan kebahasaan Indonesia-nya tapi kalau misalkan Green Blue City saya lihat di RTR KSN-IKN itu kemudian kita tidak bisa menemukan itu jadi saya biarkan di Inglucing. Di dalam naskah akademik undang-undang IKN yang diterbitan tahun 2016 tentunya kita tahu bersama bahwa dalam naskah ini menjadi sangat penting karena itu menjadi landasan kenapa undang-undang harus dibuat itu. Nah, dalam naskah akademik sebenarnya ada konsep yang namanya Green City itu sebenarnya yang lebih pada bagaimana kota itu dibangun agar lebih ramah lingkungan terus efisiensi air dan energi ada sedikit lima dan sebagainya utuh-utuhnya nanti kemudian muncul Green City yang dikenal sebagai kota ekologis dan kota sehat. Nah, dalam konteks ini sebenarnya dalam naskah akademik itu kemudian penyusun naskah akademik ini memunculkan beberapa kota beberapa negara yang sudah melakukan pemindahan pemindahan ibu kotanya itu kemudian ada Kandera dengan Garden City di Australia kemudian ada Kutrajaya di Malaysia dengan konsep intelligent city yang mungkul City in Garden langsung dia juga dimention dalam naskah akademik Green City Abu Jadinegeri yang sebenarnya juga tidak terrealisasi terus ada juga Sejong yang memang sampai saat ini itu lho stagnan stagnan Nah, berikutnya di undang-undang IKN nomor 3 tahun 2022 kemudian muncul juga di istilah Forest City kota hutan itu di penjelasan di pasal 2 huruf itu juga dijelaskan bahwa kota hutan dalam IKN ini memastikan pelestarian lingkungan dengan minimal 5% kawasan hijau kemudian dalam lampiran juga dijelaskan bahwa adat kota IKN ini kemudian akan dibangun melalui perpaduan tiga konsep perkotaan yaitu kota hutan kota spons dan kota cerdas Nah, sayangnya kalau kita melihat indikator yang utama dalam kesuksesan yang terkait dengan tiga konsep perkotaan ini justru kota-kota yang ada dimension di dalam Naskah Akademik itu tidak dimension dalam penyusunan penyusunan indikator yang utama dalam lain ini malah justru yang muncul adalah kota-kota seperti Singapura Tokyo terus Paris German dan Austria misalkan yang justru sebenarnya kota-kota ini bukan karena berhasil memindahkan ibu kota tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan juga kenapa kemudian seadanya yang menjadi sebuah landasan diterbitkannya undang-undang itu justru malah tidak kemudian ada inconsistensi berikutnya kalau kita bicara Green Blue City nanti ini sebenarnya KKP yang lebih banyak paham karena memang yang saya rasa teman-teman di KKP itu muncul di traks nomor nampak tahun 2022 tentang kata ruang kawasan strategis nasional diKN dari situ dijelaskan bahwa penggambungan pesisir IKN sebagai kota-pantai berbasis wisata bahari dan wisata berbasis yang berkonsep Green Blue City memang ini menjadi pertanyaan besar karena nanti saya jelaskan di slide berikutnya bahwa Luk Balipapan justru tidak menjadi kawasan pesisir IKN dari kritik-kritik kemudian yang muncul di masyarakat sebenarnya selepas dari apapun konsep yang dibangun dalam kota IKN ini nantinya sebenarnya prasarat yang penting yang harus diselaskan oleh negara itu adalah soalan lingkungan yang ada di Kalimantan Timur kita tahu bahwa di dalam RPDM yang di RPDM yang Kalimantan Timur misalkan defrostasi hutan itu setahunnya mencapai 176 ribu hektare dan itu tentunya berpengar terhadap di gradasi lingkungan di Kalimantan Timur nah berbagai persoalan defrostasi hutan itu juga menyebabnya kajian yang kemudian dilakukan oleh lingkungan hidup dan kehutanan misalkan alifungsi lahan di Kalimantan Timur itu juga disebabkan oleh beberapa faktor misalkan tantangan industri perkembunan pertambangan dan sebagainya kemudian juga persoalan yang berikutnya adalah tumpang tinggi izin lahan di IKN sendiri sebenarnya juga banyak tumpang tinggi lahan yang yang sekarang menjadi lokasi IKN nah kemudian juga ada migrasi dan pembukaan lahan tentunya kita tahu bahwa IKN tentunya pasti mendapatkan trigger orang untuk berpindah ke wilayah IKN maupun meskipun ada pembatasan-pembatasan di IKN sendiri tapi di sekitar IKN juga pasti akan menjadi apa dilihat sebagai peluang untuk orang-orang bisa berpindah di sana persoalan yang lain adalah konflik teknorial yang melibatkan multi-aktor di Kalimantan Timur khususnya juga sama sebenarnya di wilayah IKN selain konflik teknorial menjadi salah satu persoalan yang sangat pelik ketika di fungsi lahan tumpang tim такой di lahan itu kemudian navigating jadi konflik teknorial itu menjadi salah satu konsekuensi logis dari adanya tumpang tim di izin lahan dan itu kemudian melibatkan banyak aktor di masyarakat maupun perusahaan Nah, yang terakhir dalam konteks persoalan lingkungan yang perlu diperhatikan dalam kebijakan IKN ini juga adalah konflik yang melibatkan manusia dan satualian karena memang beberapa kajian menyebutkan bahwa IKN ini justru kemudian mempertahankan fragmentasi lingkungan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, di samping kanan ini ada perubahan tutupan lahan yang saya kutip dari RPGMD Provinsi Kalimantan Timur, memang cukup masif alih fungsi hilangnya tutupan lahan hutan di Kalimantan Timur. Nah, kota hutan IKN ini santra yang biasa datang. Jadi ada beberapa argumentasi yang kami bangun, kami lihat dari berbagai dukungan yang ada kenapa kemudian kami melihat bahwa konsep kota hutan yang seharusnya bisa menjadi peluang memperbaiki tata kelola lingkungan di Kalimantan Timur itu justru sangat biasa datang. Pertama, kalau kita melihat di RT RW IKN misalkan sebenarnya prioritas-prioritas yang kemudian ingin dilakukan dalam konteks konservasi lingkungan itu kita melihat ada Bukit Suharto misalkan di 64.000 sekian hektare misalkan terus ada RTH yang memang fokus di kawasan KIKN-nya misalkan itu ada 80.000 sekian hektare terus ada mangrove 11.600 sekian hektare. Tapi sayangnya kalau kita melihat bahwa kawasan konservasi di perairan itu agak diabaikan karena kita tahu bahwa di Teluk Balikpapan di wilayah Hulu yang memang menjadi salah satu bagian dari kawasan IKN ini justru tidak kami temukan misalkan ada potensi padang lamun di daerah Teluk Balikpapan atau misalkan sekarang yang ada di Teluk Balikpapan. Terus yang berikutnya tentunya kalau kita bicara undang-undang IKN Teluk Balikpapan memang tidak dijadikan sebagai wilayah pesisirnya IKN kalau kita lihat di peta sebelah kanan kita itu kawasan pesisirikannya itu ada di wilayah pesisir Samoja di sini di sebelah kanan sini. Dan ketika kita baca di RT RW pun juga pengembangan pusat perikannya itu ada di Ketamatan Muara Jawa yang ada di sini. karena itu memang konsekuensi dari tidak dimasukannya Teluk Balikpapan sebagai kawasan pesisir IKN ini. Meskipun demikian Teluk Balikpapan justru kemudian dijadikan sebagai salah satu pintu berbang utama untuk masuk ke dalam IKN. Di situ ada Pelabuhan Semayang dan Terminal Karyango yang memang sejak lama sudah eksis dan menjadi salah satu kawasan yang memang menambah beban lingkungan di Teluk Balikpapan. Berikutnya terkait dengan perlibatan masyarakat atau dalam istilahnya itu citizen forester itu masih berbasis sebutan di darat. Kalau kita berkenas akademik maupun kajian lingkungan hidup teratih IKN itu sebenarnya salah satu dari suku asli IKN itu adalah suku Bajo yang memang berada di Teluk Balikpapan. Selain memang kalau kita belajar dokumennya itu adalah suku pasir, ada suku kutai, dan suku daya, ada suku Bajo juga yang sebenarnya selama ini juga jauh dari perdebatan publik terkait dengan eksistensi suku Bajo dalam konteks pembangunan nikah ini. Sementara kalau kita lihat bahwa dalam banyak kajian, suku Bajo ini cukup lama tinggal di Teluk Balikpapan dan saya rasa punya pengatuhan yang luar biasa untuk bisa diadopsi dalam konteks konservasi di Teluk Balikpapan. Yang berikutnya juga terkait dengan fragmentasi Teluk Balikpapan, konservasi cenderung ada di darat. Kita tahu kalau kita belajar beberapa dokumen lagi, dalam konteks kebijakan forestasi konservasi lingkungan di Teluk Balikpapan, salah satu caranya itu adalah membangun koridor sakualiar. Yang kami temukan adalah ada dua koridor yang akan dibangun nantinya, itu koridor yang di bagian utara, itu di PKIH, bersama Bukiswarto. Atau teman-teman kalau misalnya melihat kursus saya itu, kalau IHN itu ada di bagian sini, terus kemudian Bukiswarto di sebelah sini, terus kemudian ada koridor selatan, yaitu Sungai Wen dan Bukiswarto ada di sebelah sini dan Bukiswarto ada di sini. Ini sangat bias daratan karena memang itu meninggalkan Teluk Balikpapan sebagai kesatuan geografis yang memang sangat mendukung juga dengan vegetasi kiasi lain di sekitarnya. Nah, kita tahu bahwa kalau kita bicara koridor sakualiar, baik itu utara maupun selatan, pasti yang dimensin adalah satwa-satua liarnya adalah yang berbasis di darat, misalnya orang hutan, burung nadu, misalkan. Kita tidak melihat sejauh mana kemudian koridor sakualiar yang harus dibangun dalam kontes satwa liar yang ada di Teluk Balikpapan, misalkan pesut Balikpapan, misalkan, terus kemudian ada hubung misalkan yang memang itu juga salah satu satwa yang dilindungi. Ada juga belakang-belakang yang memang sebagian besar hidupnya tinggal di hutan mangrove di Teluk Balikpapan. Pulu Teluk Balikpapan sebenarnya juga menjadi kawasan penyanggal lingkungan tapi kita lihat bahwa sebenarnya problem utamanya adalah Teluk Balikpapan juga dikembangkan, kalau kita berikan dokumennya dinas, kemudian berhubungan misalnya. Teluk Balikpapan ini sebenarnya akan dijadikan sebagai kawasan yang mengkoneksikan antar region-region yang ada di sekitar sehingga kemudian itu akan bernampak pada peningkatan aktivitas transportasi yang ada di Teluk Balikpapan. Yang kemudian luput dari strategi pelindungan Teluk Balikpapan adalah kita tahu bahwa memang berbagai argumentasi yang disampingkan oleh Pak Pintra itu bahwa Pemindahan ke Kalimantan Timur ini kan sebenarnya karena minim bencana. Tapi sementara kalau kita pincang KLHS itu sebenarnya potensi bencana yang mungkin bisa berdampak terhadap IKN itu adalah tsunami yang bisa mencapai, ombaknya itu akan bisa mencapai ke IKN. Entahkan sedimen bawah laut di Selat Makassar itu kemudian bisa menyebabkan tsunami yang ketika masuk ke Teluk Balikpapan itu bisa teramplifikasi hingga sampai ke kawasan IKN. Dan sendiri sebenarnya kemudian membuat Teluk Balikpapan ini terdapat menjadi dua. Jadi di kawasan Hulu yang masuk ke kawasan penghubungan IKN dan di wilayah Hilir yang menjadi wilayahnya Kalimantan Timur. Kita tahu bahwa wilayah Hulu ini sebenarnya kalau kita baca laporan layasan konservasi rasi dengan yang bekerjasama dengan DKP Provinsi Kalimantan Timur, sampai hari ini adalah wilayah Hulu itu jadi penting terakhir dari Pasut Balikpapan dan Dugong. Jadi ketika di wilayah Hilir itu sudah semakin besar aktivitas industri yang berkembang di sana, mereka tersingkir ke wilayah Hulu. Sayangnya ketika kemudian wilayah Hulu ini ditaplok di oleh-oleh IKN, tidak diikirkan strategi yang dikembangkan dalam konservasi satu-satu warian yang ada di wilayah Hulu. Iya ma'am, tiga menit lagi ya ma'am. Baik. Tiga menit. Siap, siap. Bagaimana sebenarnya kondisi existing di Teluk Balikpapan? Dan nanti mungkin Pak Mafasila lebih banyak menjelaskan secara detail. Seperti yang tadi juga saya singgung bahwa Balikpapan itu merupakan habitat dari satu yang di dunia, seperti Bekantan, Bekantan, Bekantan juga. Terus ada spesies penting juga seperti penyuntan buaya. Tapi kalau kita baca dari datanya First World Indonesia, misalkan dari tahun 65 sampai 2011, itu ada 10 ribu sekian hektare mangrove yang sudah beralih fungsi. Nah, kalau misalkan RT RW Kalimantan Timur, hutan lindung di Teluk Balikpapan justru punya porsi yang kecil, hanya 0,81 hektare. Sementara sebenarnya di situ juga selain ada memiliki panirkanan keragaman hayat yang sangat tinggi, ada sumber livelihood bagi masyarakat sisir, yang tradisional. Nah, dalam diskusi di dalam naskah akademik maupun di KLHS pun, sebenarnya masyarakat pesisir di Teluk Balikpapan belum banyak mengatakan perhatian. Selain memang ada suku asli, suku bajau yang memang sudah dimenseng di dalam KLHS, IKN itu, sebenarnya kalau kita merujuk undang-undang tentang kelohan pesisir, itu ada juga masyarakat tradisional, lain tradisional yang memang juga perlu menjadi pemangku, pemangku utama di dalam penyusaha kebijakan di IKN ini. KLHS, IKN sendiri sebenarnya merekomendasikan Teluk Balikpapan sebagai kawasan ekosistem esensial. Hanya saja, ironisnya, hingga hari ini kemudian kalau kita berbicara RTRW maupun RZWP3 ke Kalimantan Timur itu pengembangan Teluk Balikpapan itu menjadi kawasan industri. Di wilayah tepi Balikpapan itu ada industri karyango dan di tepi PPU itu ada industri bulu minung. Nah, dokumen RZWP3 ini kemudian justru menyingkirkan nelayan dari wilayah Teluk Balikpapan. Jadi nelayan ini dipaksa untuk kemudian mencari ikan itu keluar ke Selat Makassar. Sementara Teluk Balikpapan ini kemudian dikembangkan menjadi kawasan yang meningkatkan aktivitas tongkang-tongkang yang besar. Boleh katanya kemudian IKN ini sebenarnya meningkatkan terang-tang-tang-tang Luk Balikpapan. Imam, satu menit ya. Ini terakhir ya. Jadi kalau dari kondisi itu kemudian sebenarnya CSO dan PSO ini sudah cukup banyak melakukan upaya-upaya pelindungan terhadap Luk Balikpapan. Yang baik itu jauh sebelum ada perniagaan IKN maupun setelah IKN ini. Jadi ada beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh teman-teman PSO misalkan monitoring maupun penegar hukum dan advokasi perlindungan. Dan teman-teman PSO ini juga cukup intensif membuka, mencoba mencari pintu di level pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk kemudian men-streaming sisi Teluk Balikpapan dalam pembangunan IKN. Terakhir itu kemudian teman-teman yang bergabung di dalam halisi masalah sipil peduli Teluk Balikpapan itu sebenarnya juga cukup menyusun kuali sipil untuk menjadi masukan dalam kailah khas IKN Master Plan. Nah memang dalam praktiknya ketika kita baca undang-undang IKN maupun di RT RW IKN ini sebenarnya rasa-rasanya memang agak pesimis bahwa Teluk Balikpapan ini menjadi bagian dari kota hutan yang diusung oleh konsep IKN ini justru kemudian mengasingkan Teluk Balikpapan dari kawasan lingkungan yang terintegrasi dengan kawasan lingkungan yang lain. Terakhir tentunya ini menjadi penutup dan mungkin menjadi poin bukan kesimpulan sebenarnya menjadi poin yang bisa menjadi diskusi kita bersama. Yang pertama tentunya kita meyakini bahwa perspektif garatan masih sangat dominan di dalam pembangunan IKN yang berkonsep kota hutan sehingga skenario mitigasi di wilayah pesisir dan laut itu masih sangat minim sekali. Dan kedua kemudian potensi tumpang tinggi peraturan dan kewenangan dalam kawasan wilayah Teluk Balikpapan itu juga akan semakin tinggi karena memang ada badan otorita yang juga punya kewenangan yang cukup besar terhadap pengelolaan lingkungan hidup di wilayah seluruhan KIKN dan resim regulasi yang ada di Teluk Balikpapan akan semakin banyak. Karena kemudian kami melihat bahwa penting untuk kemudian penyusunan rancangan sunasi multisirkan order untuk kawasan Teluk Balikpapan. Dan ini tentunya bisa menjadi pintu bisa menjadi peluang bagi badan otorita untuk bisa bisa halo terakhir jadi badan otorita tadi mungkin keputus ya jadi badan otorita itu kemudian yang kewenangan yang cukup terhadap lingkungan sebandingan amanatnya menjadi peluang bagi badan otorita untuk kemudian bisa memfasilitasi memfasilitasi sebuah rancangan sunasi yang multistakeholder yang bisa melibatkan lembaga maupun kementerian KMP maupun masyarakat dan swasta. Dan tentunya Teluk Balikpapan bisa menjadi tidak hanya menjadi kawasan pilihan negara mahal tapi juga bisa menjadi kawasan yang diperuntungan untuk berbagai macam kepentingan baik itu riset, perikatan, ekosita maupun sosial budaya. Mungkin itu ini yang bisa saya sampaikan sebagai bagian dari pengantar diskusi terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Imam Soal IKN yang juga masih bias daratan. Sebelum kita ke pembicaraan berikutnya saya ingin mencapkan selamat datang dulu kepada Bapak Kepala Subjurit Keluatan Strategis Kementerian Keluatan dan Pekanan Bapak Syofian Hasan Selamat datang Pak Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir sebagai narasumber pada hari ini. Pembicaraan kedua berikutnya saya persilakan kepada Bapak Mapa Sele selaku ketua kelompok kerja pesisir dan nelayan yang sudah jauh-jauh bergabung dari Balikpapan ini ya Pak Beliau adalah salah satu narasumber pesisir kami dan juga sekaligus orang yang tepat untuk bicara soal Teluk Balikpapan karena beliau ini adalah pihak yang terdampak langsung atas segala perubahan yang terjadi di Teluk Balikpapan. Bapak Sele saya persilahkan selama 15 menit. Oke terima kasih Mbak Adini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Atiganur Alami Kepala Pusat Riset Politik yang saya hormati Bapak Sofian Hasan Kasubit Gawasan Strategis Direkturat General Pengelolaan Ruang Laut KKP yang saya hormati Pak Imam Shafi'i peneliti dari BRID yang saya hormati pula para peneliti dari BRID dan peserta webinar pada hari ini Tadi beberapa yang disampaikan oleh Pak Imam itu sebagian suaranya ingin juga saya sampaikan sekitar 30% materi sudah disampaikan jadi tugas saya sedikit ringan ini Oke saya buka dulu Terus yang kedua Kabupaten Penajam Pasir Utara yang ketiga Kabupaten Keputai Kartanegara tapi semenjak undang penetapan undang-undang IKN kawasan itu menjadi kawasannya IKN di bagian Ulu Terus luas daerah Aliram Sungai sekitar 211 ribu hektare sedangkan luas perairannya sekitar 16 ribu hektare ada sekitar 54 subdas dan pulau-pulau kecil ada 22 ini beberapa keanekaragaman hayati di Tepuk Bari Bapak ada 17 ribu hutan manruk yang oleh beberapa peneliti menemukan ada sekitar 30 jenis terdapat kawasan padang namun terus terdapat 5 kawasan terbukara terdapat satu langkah bersatu lindung seperti kantan yang banyak ditemukan di Mandrob terus monyet dahi putih orang hutan beruang madu bango tonton ini yang seperti yang ada di slide macan dahan pesut duyung kunyuh hijau waya muara kuda laut kepiting tapal kuda nah semua satwa langkah ini menjadi objek peneliti dari berbagai pihak baik yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri nah selain itu itu menjadi objek wisata keberadaan beberapa kota di sekitar Teluk Balipapan yang menjadikan Teluk Balipapan ini sangat potensial didorong menjadi kawasan ekowisata ya ada bandara di Balipapan terus ada bandara di Samarinda terus diapit oleh dua kota besar Samarinda Balipapan kemudian di bagian nulunya diproyeksikan sebagai ibu kota negara dan sekarang ini sedang berproses kita lihat posisi Teluk Balipapan dengan kawasan IKN ya tadi Ibu Atika sudah menyampaikan bahwa Teluk IKN berjarak tidak jauh dari Teluk Balipapan kawasan IKN itu berada di Hulu dan ini yang menjadi kekhawatiran di kami karena perencanaan pembangunan IKN sampai saat ini saya tidak melihat ada proses integrasi dengan upaya perlindungan mitigasi dengan kawasan yang ada di Teluk Balipapan kami khawatirkan pembangunan IKN itu menjadikan Teluk Balipapan sebagai kolam raksasa tempat residu segala aktivitas yang ada di Hulu tentu saja ini semakin memperberat kondisi Teluk Balipapan yang sebelumnya juga sudah semakin terdegradasi nah ini saya tampilkan peta ruang KKP3K yang ada di Teluk Balipapan ini yang kami inisiasi mendorong ada kawasan konservasi pesisir dan pulau kecil di Teluk Balipapan dan di perda RZEP3K Kaltim yang sudah ditapkan tahun 2021 di akomodir ada 1137,4 hektare kawasan KKP3K dan saat ini kami sedang mendorong kawasan itu mendapat penetapan dari Kementerian KKP kami sudah melakukan identifikasi bekerjasama dengan UNMUR dan DKP Kaltim untuk melakukan identifikasi di kawasan tersebut nah kemarin penyampaian dari tim ahli yang melakukan penelitian ditemukan beberapa kawasan terumbu karang yang berada di luar kawasan tersebut memang dalam proses pengusulan kawasan-kawasan Manrup dan pada Lamon kami coba dorong menjadi bagian terintegrasi dengan kawasan KKP 3K yang ada di bagian tersebut cuma karena beberapa kepentingan maka kawasan esensial kawasan terbukaran pada Lamoda Manrup itu tidak menjadi bagian dari kawasan KKP 3K yang sudah dicadangkan tersebut nah kita melihat hampir semua teruk balipapan ini menjadi wilayah kerja pelabuhan hanya ada bagian bulu yang kawasan KKP 3K yang bisa dimanfaatkan oleh nelayan karena ketika KKP 3K ditetapkan sebagai kawasan konsepasi dengan model taman maka ada 90% yang memungkinkan dimanfaatkan oleh nelayan sebagai wilayah tangkap dengan penegasan bahwa alat tangkap yang digunakan adalah ramani nah ini beberapa kawasan termukaran yang saya seru tadi ada 5 kawasan termukaran yang tidak masuk di kawasan KKP 3K kawasan KKP 3K berada di dekat pulau balang terus sampai dekat dengan pelabuhan IAM bagian atas pelabuhan IAM di kawasan pentingnya itu ada di bawah terus yang coba dimindungi hanya bagian yang di atas ada lagi yang di sebelah kanan pulau Bunawa ini itu adalah area jelajahnya pesud kami ketika ketika sering menemukan teluk beraktivitas di sebelah sini termasuk ada beberapa jenis satu lain seperti buaya cuman sayang di KKP 3K tidak menjadi daerah yang dilindungi ini ini permukiman nelayan di dekat Vaisy Nebron di Itadu Balipapan masyarakat ini sudah bermungkin ratusan tahun berada di Itadu Balipapan dengan aktivitas utama saat itu sebagai nelayan beberapa nelayan yang beraktivitas sebagai nelayan pada era 70-an 80-an 90-an awal itu menyampaikan bahwa mereka bisa mendengar mencium aroma ikan dari rumahnya ini salah satu foto yang saya ambil di Itadu Balipapan bagaimana jarak antara permukiman nelayan dengan wilayah tangkapnya bahkan beberapa nelayan sering bercanda bahwa ketika istri memasak kita bisa cium aromanya di kapal nah itu menggambarkan bahwa begitu dekatnya tempat pencarian mereka dengan permukiman mereka tapi sayang semua ini tidak diakomodir oleh peraturan yang ada baik di RTRW maupun di RZWP3K yang sudah dihitungkan Teluk Balipapan ini menjadi rumah kehidupan masyarakat pesisir sejak ratusan tahun yang lalu bisa dijadikan sebagai wilayah kerja pelabuhan termasuk permukiman mereka tidak diakomodir jadi boleh dibilang permukiman mereka itu ilegal dari sekian banyak kawasan permukiman di pesisir hanya yang diakomodir di RZWP3K itu di Bontang nah ini beberapa alat tangkap yang dimiliki oleh nelayan ada rakang ada bubu ini saya pastikan ramah lingkungan nah kita perhatikan kapalnya sangat kecil di bawah satu nah ketiga kapal-kapal seperti ini dialokasukan ruang tangkapnya di selat Makassar yang melombangnya cukup besar maka itu memberi risiko yang cukup berat yang cukup tinggi terhadap nelayan karena tidak bisa berhadapan dengan gelombang yang relatif besar yang ada di selat Makassar beda kalau yang ada di sepanjang tahun itu gelombang relatif terlindung dari dua sisi sisi balipapan dan sisi BPU nah ini beberapa alat tangkap yang ada di terlindung balipapan sebenarnya ada sekitar empat belas yang saya masukkan sebagian ini bagan yang ada di dekat jembatan Pulau Balang ini beberapa jenis hasil tangkapannya semua berkualitas ekspor bahkan ada kepala daerah yang dengan bangga menyampaikan apa namanya ketika launching pengiriman ekspor hasil laut ke Hongkong dan Cina tapi sayang sumber pencarian nelayan itu tidak diimbangkan nah ini beberapa alat tangkap sangat ramah lingkungan ada jala lempar ada belak nah ini saya mencoba memotakan beberapa hal yang memarginalkan masyarakat pesisir di Tulupalipapan tadi disampaikan keberadaan dua kawasan industri baik yang ada di PPU maupun yang ada di Balipapan itu mengerus banyak kawasan Manrup sehingga perairan di Tulupalipapan sedimentasinya sangat sedimentasi yang sangat tinggi tentu akan merusak terbukaran juga merusak padang lama termasuk perkembang biakan ikan yang ada di sana keberadaan kapal yang berlabuh di Tulupalipapan ini salah satu yang sering dikenalkan oleh masyarakat karena sebagian kapal yang berlabuh itu semakin mempersempit wilayah tangkap nelayan penjemaran industri cukup apa namanya memperberat turunnya kualitas ekosistem di Tulupalipapan mau izin Pak 2 menit lagi Pak oke oke alifungsi kawasan Manrup ini juga cukup masif semenjak ditetapkan kawasan IKN di bagian dulu saya mencatat ada 200 hektare sudah kawasan Manrup yang lebih besar ada 3 yang sudah saya laporkan ketiga-tiganya itu mendapat sanksi yang dua ini satu yang sudah saya laporkan kami laporkan yang satunya sedang kami identifikasi nah ini contoh-contoh bahwa upaya perlindungan di kawasan pesisir belum dilakukan ya polisi dari tumbahan minyak juga menjadi hal yang sangat menurunkan kualitas di Tulupalipapan keberadaan TUKS sepanjang Tulupalipapan menjadi kawasan TUKS semua perusahaan yang mendapat izin diberi juga kemewahan untuk membuka pelabuhan sendiri terus kapal-kapal yang merabut di atas tumbuk karang ini sering juga diperlukan penilaian ya tumbuk karang hancur karena kena jangkar kapal terus termasuk juga reklamasi di kawasan nah ini beberapa gambaran fakta beberapa kejadian beberapa tahun yang lalu ada tumpah minyak tahun 2018 terus tidak lama berselang ada tumpahan CPO yang ada di dalam Tulupalipapan membuat manruk dan ekosistem lainnya rusak nah ini betapa dasarnya dampak dari rendahnya mitigasi yang terjadi di Tulupalipapan ini kapal yang tadi saya sampaikan di bawahnya ini terumbu karang karang solet namanya di atasnya ada kapal nah ini perubahan alifungsi kawasan manruk ini sudah di segel tapi ada satu yang kemudian diberikan izin yang ada sekitar 14 hektare kawasan manruk yang ini ada 20 hektare nah ini secukup ya habis waktunya oke mungkin sepintas hal-hal yang mungkin bisa didorong dengan semakin menurutnya hasil tanggapan nelayan yang bisa didorong untuk menjadi sumber kehidupan baru bagi nelayan adalah ekowisata yang ditiru bagi bapak ini potensi-potensinya ya ada menurut kuning ya ini ada bekantan yang menjadi tujuan banyak apa namanya para wisatawan ada pesud ya nah ini wisatawan yang sempat saya temani oke terima kasih terima kasih banyak Pak Sele mohon maaf ini karena memang waktu kita terbatas ya kita harus kasih kesempatan dulu kepada pembicaraan ketiga nanti mungkin bisa ditambahkan sedikit-sedikit nanti ketika diskusi yang belum disampaikan pada presentasi pada presentasi hari ini ini tadi ya Pak Sele sudah membuka mata kita semakin membuka mata kita bahwa memang teluk balikpapan itu sedang tidak baik-baik saja dan kemungkinan dampak IKN terhadap penutusan ini berikutnya pembicara ketiga yang mungkin bisa jadi gongnya gitu ya adalah Bapak Shofian Hasan SPI MSC beliau mendapatkan gelar MSC dari Arhaus University Denmark dan sejak 2017 menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Kawasan Strategis di Kementerian Kelautan Menteri Kanan Pak Shofian mungkin bisa menyampaikan soal Blue City dan bisa sedikit-sedikit memberi perbicaraan mengenai apa yang sudah didiskusikan gitu oleh pembicara dua pembicara sebelumnya kepada Bapak Shofian Hasan saya persilahkan 15 menit Bapak ya makasih makasih Mbak Dini ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi selamat pagi selamat pagi informasinya betulnya kami ini kan sekarang ini dalam proses penyusukan RDTR-nya apa namanya RDTR-nya IKN ini kalau dari sisi undang-undangnya sudah ada yang nomor 3 kemudian ada rencana tata ruangnya sudah RTR-KSN ya RTR-KSN-nya sudah ada tadi yang disebutkan PPRS nomor 64 tentang tentang apa rencana tata ruang kawasan strategi nasional bukota Nukantara ini apa namanya mulai tahun 2022 yang telah ditetapkan sampai tahun 2042 ini selama 20 tahun ini ini luar biasa ini apanya mungkin nanti akan ada perubahan atau peninyuang kembali kalau ini ada perubahan-perubahan yang sangat silikikan ya terlima tahunnya itu ada mandatnya di PPRS tersebut bercitaan mengenai apa tata ruang IKA ini kita tidak lepas dari Teluk Balikpapan ya dan sekitarnya serta Delta Mahakam dia diapit oleh Teluk Balikpapan dan Delta Mahakam ini disini kami sebetulnya ada dua yang kami susun sekarang ini ya yaitu RTR KSN IKN kemudian RTR KSN Sasamba ini ini yang apa yang nanti mungkin kita bisa mewarnai bagaimana nanti Teluk Balikpapan Sasamba itu adalah Samarinda Sanga-Sanga dan Balikpapan jadi nanti bagaimana tekanan-tekanan terhadap pembangun yang ada di sekitarnya di Balikpapan ya Teluk Balikpapan saya melihatnya begitu dasarnya kami sudah sebetulnya saya dulu itu pernah mengawal namanya Prak Pisistir ya di tahun 1998 dan Teluk Balikpapan itu tekanan kuat sekali itu sama pada simulitasi segala macam ya pencemaran dari daratannya ini kita belajar ya di apa di DKI Jakarta begitu rumitnya tata ruang benang kusut ini kalau saya melihatnya apa namanya yang terjadi di apa namanya di kota kita sekarang ini yaitu di DKI Jakarta ya jangan sampai kasus ini terulang lagi di IKN ini tidak ada ruang ruang hijaunya lagi terutama yang di Pisistir ya itu mangrovenya rata-rata sudah sudah banyak yang ini ya yang bilang dan yang mati terakhir kali itu yang dekat Pulau CD yang dibangun itu di belakangnya itu sudah mulai mulai ini mulai apa namanya mulai mati banyak mangrove mati karena pasokan air laut yang dari apa terhalang oleh pulau sehingga yang masuk itu limpasan air tawar yang ada dari beberapa sungai yang masuk ke DKI-nya sehingga itu terjadi apa namanya perubahan salinitas dan dampaknya kepada ini ini yang harus kita belajar dari sini bagaimana IKN-nya kita menata di IKN-nya lanjut ke slide berikutnya ini soal saya jelas ya terdengar ya mbak ini ya jelas pak jelas ini batas wilayahnya jadi IKN-nya terbagi atas tiga ya kawasan intinya kemudian kawasan sekitarnya dan kemudian kawasan lautnya ini apa kita waktu itu dapat mandat ini di akhir-akhir tahun 2021 bulan Desember kemudian teman-teman ATR ngelepon saya bilang kan ini gimana ini IKN kok gak ada pesisir kok gak ada lautnya waktu itu padahal kita sudah di era undang-undang undang-undang ini ya undang-undang apa undang-undang cita kerja undang 11 dimana disitu dimandatkan tata ruang laut dan tata ruang darat itu agak diintegrasikan kemudian ada PP21 ini yang jadi problem ini kerjanya kerja cepat kayak bandung-bandung ini hanya 6 bulan itu barangnya sudah jadi tapi memang kita sudah mengaji disitu yang waktu itu pemotongan dari apa namanya SASamba tadi KSM SASamba terima di perairan yang kami dulu namanya RZKSN jadi sekarang diintegrasikan namanya RPRKSN kami di RKKPH diminta untuk menyusun materi teknisnya dengan konsepsi mengenai ininya rampe pressnya ini bagian WN-nya dan luasan-luasannya kalau lautnya lebih kurang 68.000 189,75 hektare ini untuk kawasan perairan mungkin akan saya akan konsentrasi di sini nanti apa saja yang akan dibangun di sekitar ini dan bagaimana juga yang dampaknya dari Turut Balikpapan lanjut ininya ini waktunya singkat sekali ini ini kita lihat kondisi sistemnya mengenai perairan lokasi dan sekitarnya bagaimana hubungan Balikpapan dengan data makam ini ada beberapa tekanan-tekanan di sini penyangga IKN dan pusat IKN yang berbatasan dengan perairan laut sebagian besar merupakan ekosistem mangrove ini mangrove luar biasa banyaknya dan mangrove itu ada yang berkurang dan ada yang bertambah di beberapa kawasan-kawasan ini terutama di Delta Mahakam kalau kami kalau kita ini di Muara Jawa dan yang nanti akan dikembangkan untuk perikanan nantinya kampung-kampung perikanan juga di sana nantinya lanjut ini apa existing pemampatan ruang lautnya ini ada pipa gas banyak ini kesepakatan kita waktu itu dengan teman-teman ATR ini ini sudah terlanjur seperti ini mungkin ini akan ditata ulang nanti kedepannya pipa-pipa yang tidak termanfaatkan lagi mungkin tidak apa segera ditata ulang lagi dan izin-izin yang sudah habis juga mungkin kita bikinin koridornya di kawasan terutama di IKN ini ini bagaimana kabel bawah laut juga terlihat di sini pelabuhan lautnya juga dan pelabuhan perikanannya kemudian instalasi PLTU dan kemudian perikanan tangkapnya dan permukaan nelayannya di sekitar IKN nanti akan kita coba membahas itu selanjutnya lanjut ini kita lihat di sini ini kenapa ya di atasnya tulisannya enggak jelas ini ya ini mengenai apa kondisi pemempatan existing ekosistem ekosistem dan sumber daya ikan di IKN di sekitarnya ini ini ada di sini kita lihat di sini ada area penengkapan ikan yang garis-garis ini dan kemudian daerah zona perikanan budaya mungkin terlalu kecil ya daerahnya agak kelihatannya kalau di slide ini tidak terlalu kelihatan kemudian juga ada zona perikanan tangkap yang total total ini daerah perikanan tangkap ini lebih ditamakan nanti kepada nelayan kecil dan juga ada alur pipa kabel rumitnya juga ada di sini kemudian kabel dalam air juga ada di sini kemudian alur pelayaran ini nanti kita lihat nanti di trafficnya itu luar biasa yang masuk di telur balik dan di sana juga ada beberapa spesies yang ini yang masih buaya ke sana ini bagaimana pengaturannya ke depannya makanya di sini di telur balik papan ini IKN ini kan di dalam apa di lantara ruang IKN ini tidak diatur jadi nanti yang mengaturnya itu adalah di KSN RTR KSN Sasamba lanjut ini tadi sudah disampaikan juga ya lokasi terbukarang mungkin saya tidak memperjelas ini lagi ini tinggal penyatuan data saja ada di sini ada berapa yang lokasi terbukarang yang kita lihat di yang paling bawah ini apa itu ada ekosistem terbukarang yang ada di sana ini apakah ini nanti perlu ada survei ulang lagi apakah masih ada atau sudah sudah mati di situ ini gambar-gambar terbukarang yang ada di sekitar Kulubu Bapak lanjut ini ini yang saya bilang tadi kita lihat di data nya di tahun 2001 ini mangrove itu ada yang bertambah di beberapa lokasi dan ada yang berkurang yang bertambah itu warna kuning-kuning ini ya itu ada penambahan terhadap ini yang garis merah kalau kita lihat di 2021 ini ini ada penambahan mangrove di bulatan merah bulatan kuning dan bulatan biru itu ada kalau bulatan kuning kan bertambah kalau bulatan merah biru ini adalah berkurang jadi ada tambah kurang di situnya mengenai lahan mangrove pesim mangrove ini lanjut kita lanjut ini juga ada ada juga di sini alur migrasi Kortasia memalian laut juga migrasi penyu di sininya kita lihat di sini masuk ke dalam tuluk balipapanya dan melintas juga di kawasan apa namanya IKN ini ini apa ini ini ke depannya ini dengan dengan fasad untuk bangunan nanti IKN otomatis nanti jangan sampai seperti teluk Jakarta di sisi daratnya terjadi alifungsi lahan mulai dari puncak sampai ke ini sampai ke Jakartanya kemudian yang di lautnya juga itu banyak itu dasar juga pembangunan pembangunan dia reklamasi sekelah macam disana dan ini yang harus kita jaga agar islahnya lingkungan kita blue green city nya itu bisa terjaga disini lanjut ini ini peta kawasan sensitif berdasar kondisi ron lingkungan disini ada area sensitif pitasnya ada juga mangrove kita lihat disini dan ada terbukarangnya tadi sekitar ini yang di bawah di mulutnya teluk balipapan kemudian kemudian juga ada mengenai kerentanan gerakan tanah ini ada tanahnya ada yang rendah yang sangat rendah sekali ini kan nanti kalau tidak kita pertahankan nanti itu si mangrove alamatnya nanti di teluk Jakarta dibikin tanggul laut itu tadi itu meredam yang namanya rob dari limpasan sungai pada saat ini pada saat pasang tertinggi sehingga air laut itu masuk ke ke daratan ini jangan sampai ongkosnya terlalu mahal dan kita juga kami di apa ya di Prabuhan Morabaro itu di zaman-zaman itu tidak bisa lagi melihat view laut karena sudah terhalang oleh tembok tanggul laut itu jadi apa namanya memang itu kalau dari sisi jasa perusatanya sudah hilang kalau orang ke pelabuhan di zaman-zaman itu atau pelabuhan Morabaro itu tidak bisa lagi melihat laut karena tadi itu tentu dari tanggul di sini ada kualitas air juga yang ringan dan sedang di sini dan juga ada temukan memalihai di sini terlamanya pesud lanjut mohon izin bapak lima menit lagi ya pak iya ini sekedar ini aja apa namanya ini kondisi hukosisim dan sumber daya ikan dan sekitarnya ini masih kita lihat di sininya di sini ada berapa ini ada dugong yang masuk di tulup balipapan ini ini keberadaan ini biota laut ini ini bagaimana ke depannya melihat maraknya pembangunan nanti di dalam tulup balipapan ini ada berapa pelabuhan yang akan dibangun dan ini bagaimana keberadaan ininya ini yang harus kita kompromikan bagaimana tekanan terhadap tulup tidak terlalu kuat ini kita lihat ada berapa spesies yang berada di situ yang mulai dari krustasia kokorelnya juga ada di situ dugongnya juga ada kemudian juga ada penyung yang masuk ke dalam tulup balipapan lanjut mungkin ini peta lokasi daerah tangkapan ikan tempat dalam dan pesud menurut nelayan di desa Janegora pantai langon dan jersik di tulup balipapan ini pada bulan Juli ini penelitian PKSPL ini ini kita lihat ini peta lokasi daerah tangkapan ikannya masih ada titik lokasinya lanjut ini sebaran habitat pesud yang berada di tulup balipapan masih di wilayah dermaga PT Ichi hutani yang di ujung sana itu di lokasi yang warna warna ini warna coklat itu lokasi dermaga PT ini gimana nantinya ke depannya ini pengaturannya agar habitat pesud itu juga tidak terganggu disitunya memang agak berat ininya dan saat ini kita akan menyusun apa sedang menyusun apa namanya RDTR nya ini perlu ada konsultasi publiknya harus diperkuat ini bagaimana kita mempertahankan kondisi jangan masuknya dengan adanya IKN ini malah telup balipapannya tekanan ini terlalu berat lanjut ini jumlah nelayan dan juga jumlah alat tangkapnya juga ada disini kami sudah identifikasi juga dan yang berada di sekitar Teluk Balikpapan dan di sekitar IKN ini data-datanya kita boleh dari kapal motor sampai mesin tempel dan perahu tanpa motor ini nelayan-layan yang kecil saja disininya jumlah nelayan ini juga ada disini ini apa untuk di tahun 2019 tahun 2020 itu tidak ada penambahan karena kita tahu kondisinya tahun 2020 itu COVID lanjut ini ini pengamatan marine traffic ini yang saya ceritakan ini akan dibangun kargo kemudian patroli tanker takbud kemudian ini total total kapal yang akan keluar masuk nantinya di sekitar Teluk Belipapan ini kita lihat sini akan ada terminal Semayang ada terminal Karyangong dan kawasan ibu kota negara baru dan ini yang nanti yang harus kita apa namanya kita lihat bersama nantinya di dalam penetapan RTR lanjut ini data pelabuhan lanjut saja ini bentuknya kalau kita lihat di marine traffic bagaimana kepadatan lalu lintas kapal di sini ini banyak kapal melintas dan keluar masuk di Teluk Belipapan dan bagaimana keberadaan nanti yang tadi saya sampaikan yang juga berbahaya ke sana lanjut ini 3 menit lagi mungkin bisa langsung fokus ke pengembangan Teluk Belipapan dalam Raka ini 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 ada pelabuhan yang terintegrasi nanti dengan KSIKN pelabuhan Karyangong dan pelabuhan Kalalang kemudian ada pelabuhan Kuala Semboja dan Raka IKN lanjut ini kita lanjut saja ini beberapa pelabuhan Karyangong merupakan salah satu terminal di wilayah pelabuhan utama Belipapan yang panjang yang segini dan pelabuhan Karyangong direncanakan sebagai pelabuhan logistiknya untuk pendukung IKN ini nanti kedepannya akan dibangun secara existing sudah digunakan untuk aktivitas ketik kemas lanjut lanjut soal berikutnya ini supaya kami disini kelihatan di dermaga PT ICI ini hutan manunggal yang direncanakan digunakan sebagai fasilitas sandar kapal untuk pembangunan konstruksi IKN nantinya secara existing sudah digunakan untuk transportasi kegiatan industri keutanan namun nanti ke depannya akan dijadikan sandar kapal disitunya ini lanjut ini masuk ke IKN lanjut ini visi dan isu-isu strategisnya kemudian tujuan dan kebijakannya ini ada isu angkam kebijakan dan isu sosek juga isu infrastruktur dan isu lingkungan kemudian kita menetapkan dari isu itu ada 8 tujuan IKN bagian aman dan terkendali perantahan ruang yang serasi dan selara seimbang di perairan ini yang terakhir terrealisasinya prinsip ekonomi biru dalam pengelolaan sumber daya kelautan bagaimana kebijakannya disini ada beberapa kebijakan dari angkam yaitu memandangkan daerah latihan militer kemudian soseknya tata kelola perantai pasok ini kita bisa baca perlindungan penghidupan masyarakat sisir ini juga kita perhatikan penguatan ekonomi kelautan dan juga penguatan integrasi kemudian infrastruktur perbaikan lokasi dan segala macam penataan lokasinya nanti yaitu terutama perumahan nelayan itu mau dijadikan apa yang eksisting lanjut ini visinya menurut kota berkelas di dunia melalui penataan ruang laut dan berinsipi berbasis mitigasi bencana yang terintegrasi sehat dan berkelanjutan ini ada tadi sudah ada tujuan pertama ini kami akan bangun eco-fishing pot di daerah warah jawa lanjut ini ini yang akan untuk laut ini peta rencana setu ruangnya ini ada pelabuhan berikanan nanti akan kita bangun kemudian ada juga perkampungan perkampungan ini yang akan di sepanjang IKN ini akan kita tata nanti dijadikan wisata nanti perumahan perumahan lain itu dijadikan wisata kampung wisata islahnya nantinya ini daerah daerahnya kemudian juga sentra kegiatan perikanan tangkap sentra perikanan tangkap budidaya yang tertamat nanti yang ada di pelabuhan perikanan ini kita di muara jawa yang berwatasan dengan terutama rakam lanjut maaf dua menit lagi ya pak ya terima kasih ini zona pariwisatanya yang warna apa ya warna pink ini zona pelabuhannya juga ada di sini ini penataan ruang lautnya dan juga zona pertambangan zona pengelolaan ekosisi pesisir dan zona pengelolaan ekosisi ini adalah zona kawasan mangrove ini bagaimana kita mempertahan ke depan luasan mangrove ini dan mangrove ini fungsinya sebagai fungsinya sangat banyak sekali dia juga sebagai karbon bisa di untuk pelabuhan dan juga bisa untuk mitigasi ya terhadap bencana baik itu yang di darat kelimpasan sedimentasi dan juga limba-limba dari lautnya juga penahan ombak itu pentingnya ekosisi mangrove yang ada di sekitar nanti di apa namanya di sekitar kawasan IKN ini nah ini yang akan kita pertahankan ke depannya ini adalah zona perkan tangkap dan zona pertahanan keamanan dan zona peranfaatan lainnya lanjut ini nanti kita akan membahas ini apa akan mengembangkan disininya nanti apa apa namanya pelabuhan perikanan yang ekopot tadi yang saya sampaikan tadi dan disitu ada perumahan juga kampung-kampung nelayan yang berbasis ini ya wisata nantinya dan juga dia tertata rapi disitunya yang di daerah ini yang warna merah ini 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 yang akan kita bangun disini untuk apa ya untuk perikanan nantinya bagaimana dia bisa bagai apa untuk ketanung pangan yang ada di sekitar IKN nantinya dia baik di zona intinya di zona sekitarnya lanjut ini kita sudah sudah mencoba apanya melakukan ini apa menzonanya yaitu di zona A itu apa di pemalaman dan sekitarnya itu daerah yang terbaik yang saat ini perlu apa perlu rehabilitasi dan pembentukan zona penyangga dan juga pembukaan lahan oleh kelapa sawit atau potensi perikanan tinggi di sininya kemudian di B ini dia akan diperuntukkan mentawir untuk sekitarnya daerah ini terancam pertambangan betubara dan perlu segera dilindungi dan juga di zona C hutannya terbaik dalam wilayah kota Balikbapan yang merupakan koridor antara apa namanya HLSW dan wilayah sekitarnya termasuk di sini dalam potensi rumput lautnya juga ada dan termukarangnya yang unik di sekitar C ini nentinya kemudian saya langsung ke zona C aja direpon untuk taman wisata bahari dan perlu adanya koridor dengan zona F harus nyambung dia dengan zona F terbaik terbaik satu menit satu menit lagi lanjut mohon maaf tidak apa-apa nanti ini kan slide-nya nanti dipegang oleh masing-masing nanti kita hidupkan ini seselahan terbalik di sekitarnya di sini ekosistem Manggolf sudah menjadi bagian yang dilindungi dengan status berada di kawasan jagar alam jadi kita tidak khawatir lagi dan dia sebagai statusnya sudah dilindungi mudah-mudahan ini terlebihannya kita bisa mempertahankan atau memperluasnya ini juga status guna lahan di Teluk Balipapan ini sebagai ekosistem Manggolfnya di luas kawasan berada di atas garis pantai yang perlindungan terdapat biota dan alur biota pusut telah diupayakan dengan penetapan kawasan konservasi KP3K yang terakomodif dalam draft RZB3 Kalimantin Mur yang kemudian akan diintegrasikan dengan RTRW BP yang ada di ini Teluk Balipapan ini kawasan-kawasan yang akan dibuka terutama untuk pelabuhan-pelabuhan ini gambaran yang tadi saya jelaskan di atas bagaimana nanti kita mempertahankan antara jalur pelayaran ini bagaimana ruayanya yang saya sampaikan tadi kalau adanya kajian baru untuk pemantauan lokasi pelabuhan dan yang lainnya yang mengikian yang tidak berada di areal mangrove kemudian juga mempertahankan alumigasi spesies tadi ini yang harus kita lakukan kajian-kajiannya ini ini mumpung kita masih ini ada waktu dan luangnya itu dalam penyusunan RTR-nya nantinya apakah daerah itu memang cocok atau tidak untuk pengembangan yang berada di depan lanjut ini rencana kebijakan pertumbuhan kelautan berikanan pertumbuhan kelautan ini tadi sudah sampaikan di atas dan kemudian lanjut ini konsep terkaitan antara kawasan kawasan 2I KPIK ini direncanakan dengan pendekatan penataan kawasan penggembangan dan pengembangan kelihatan ekonomi baru industri ini nanti bagaimana konektivitasnya nanti di IKN yang di sekitarnya dan bagaimana dia konektivitasnya dengan balikpapannya lanjut ini ini kampung-kampung kampung-kampung nelayan ini ini akan dijadikan daerah wisata nantinya bagaimana kampung nelayan nelayan ini mulai dari handil baru handil baru kemudian kuala Sumpoja Marajawa Marajawa dan Marajawa Ulu ini kita jadikan daerah wisata nanti yang berbaur dengan penduduk yang ada di sekitarnya di sekitar di tutup lanjut ini kota Belipapan ini tele-assistingnya itu rumitnya ini pemungkinan yang padat telah dilengkapi dengan pasar terapung dan pasar persana penyebrangan di sekitar Teluk Belipapan dengan penajam Kulau Lango dari Saici dan kemudian Dongawa lanjut ini apa konsepnya pengenak di situ ini pesisil IKN itu mengenai aspek budaya masyarakat tradisional terdekat dengan perkenaan dan sektor faktor utama daya tarik wisata mempertahankan dan memadukan eksistim perkampungan masyarakat nelayan tradisional dengan pelompongan kota wisata pisir dia mengalihkan pendaratan ikannya kita alihkan nanti yang ada pelabuhan perikanan yang kecil-kecil itu dialihkan nanti ke kota wisatanya kemudian pengalian pendaratan ikan ke pelabuhan yang muara jawa nanti pusatnya nanti yang kita jadikan jadi tidak ada lagi pelabuhan perikanan yang kecil-kecil disitu kita arahkan semua ke pelabuhan di muara jawa kemudian perbaikan dan penataan dermaga terpusat untuk sandar kapal nelayan tradisional kemudian penataan perkampungan nelayan kemudian bergisip pengembangan waterfront city nantinya arahnya ke sana untuk di sekitar ikan penataan nantinya lanjut ini existingnya penataannya rencananya ini kita lihat ada gambar ini bagaimana apa wisatawan itu di kampung kampung nelayan itu nantinya yang teramai yang di sebelah kanan saya ini ini maunya seperti itu nantinya perbaikan penataan dermaga terpusat juga untuk sandar kapal nelayan tradisional kemudian pembangunan jaringan sanitasi dan pengolahan limbah sampah dan hormonal kemudian meningkatkan kualitas kehidupan aspek budaya dan bahari sebagai faktor utama daya tarik wisata ini yang harus kita kawal nanti ke depannya pembangunan jangan sampai ada konflik di situnya lanjut ini 5-10 tahun ke depan harapan kita di kawasan kemungkinan ada pariwisata istananya ke depannya ini yang kita harapkan bagaimana bisata dan pembangunan lain itu bisa satu konsep lanjut terima kasih terima kasih baik terima kasih banyak Pak mohon maaf Pak karena waktunya sangat terbatas jadi kita harus bagi-bagi baik kita akan masuk ke sesi diskusi disini sudah ada tiga pertanyaan di Zoom mungkin Panitia bisa bantu kalau bisa ada pertanyaan yang masuk dari platform YouTube saya bacakan dulu dari yang dari Zoom dari Pak Muhammad yang pertama dari Pak Muhammad Selamat Yahya dari Pemalang mau bertanya Pak mungkin ini lebih kenapa Teluk Balik Tapan tidak masuk bagian dari perencanaan pembangun IKN padahal disitu ada ikan pesisir yang merupakan mata rantai penting ekosistem Teluk Balik Tapan dan kira-kira akan seperti apa nasib kawasan Mangruf tadi sepertinya sudah dibahas sedikit ya Pak soal Pak Kruf di IKN tapi boleh dari Pak Syofian atau mungkin Pak Mapa Sele atau mungkin Imam mungkin mau menanggapi dari Pemalang mungkin singkat-singkat aja ya karena kita boleh-boleh mungkin saya dulu ya memang waktu itu kami dari KKP konsep IKN ini memasukkan Teluk Balik Tapan tapi karena disana katanya Teluk Balik Tapan tidak tidak dijadikan sebagai IKN yang kena lebih dikonsensasikan kepada untuk Kota Balik Tapan ya jadi makanya dibatasi dan waktu itu disepakati oleh KM Dageri bahwa wapak Kota Balik Tapan tidak masuk ke dalam IKN ya itu memakai sepakatan waktu yang dibangun bersama dengan beberapa kementerian terkait itu itu Mbak sebetulnya kami awalnya itu mau masukkan Teluk Balik Tapan namun namun tadi saya sudah bilang nanti Teluk Balik Tapan itu masuk kepada RTR KSN Sasamba nanti kita atur disitunya nanti bagaimana konektivitasnya energi serasi seimbang itu nanti terhadap IKN nanti konsep 3S serasi seimbang dan selaras begini itu Mbak Baik dari Pak Mbak Sela mungkin ada sedikit tanggapan soal pertanyaan ini Pak Oke terima kasih pertanyaan Pak Muhammad selamat Yahya ini sama semuanya pertanyaan di kami kenapa Teluk Balik Papang tidak masuk dari perencanaan karena itu jadi persoalan besar sudah dijawab sudah dijawab tadi sama Pak Sofian sebenarnya dari KKP menginginkan kami sama kami menginginkan juga baik mungkin kita pindah dulu ke pertanyaan kedua supaya bisa lebih ini dari Pak Basten Gokon dari Mungabai apakah ada perencanaan besar yang sebelumnya sudah ada terkait perlindungan kawasan perairan sekitar IKN yang sebelumnya belum memperhentikan keberadaan IKN misalnya ada inisiatif Heart of Borneo atau hutan pulau Borneo apakah ada yang seperti itu untuk kawasan perairan khususnya untuk Teluk Balikpapan mungkin Pak Sofian lagi ini ya Pak karena ini lebih kekebijakan negara sih iya Mbak kita itu berusaha nanti pelabung-pelabung yang akan dibangun itu kan juga berdampak terhadap ini nanti ya terhadap keberadaan apa ruayanya atau telah masuknya tadi pesud atau apa ya yang penyuh itu daerah-daerahnya itu yang lokasi-lokasinya itu yang kami khawatirkan nanti yang tadi itu di ICI itu Mbak yang itu yang kami khawatirkan nanti disitu juga penyuhnya pesudnya juga ada apa namanya sampai ke sana ini gimana nih komprominya gitu ini yang harus kita kawalnya kripannya ini ini PR kita kami dari KKP ya mengharapkan keberadaan itu dengan adanya kembangannya itu tidak mengganggu terhadap ini terhadap ekosistem laut terutama terhadap biota-biota yang endemik yang harus kita pertahankan itu Mbak sebetulnya konsepnya itu ada tadi di ujungnya di ujungnya itu masuk ke IKN-nya nanti itu itu bagaimana nanti keberadaan pesud itu bisa kita pertahankan jangan sampai dia tidak lagi pindah ke tempat lain gitu itu Mbak baik kita kawal dari PR-nya nanti ya mungkin Pak Mbak Pasele dan kawan-kawan juga bisa bantu mengawal ini Pak ya supaya jangan sampai kecolongan lagi gitu Pak ya iya kan gini Mbak tulip balik papan itu dinarasikan oleh banyak pihak baik dari pemerintah peneliti itu sebagai kawasan esensial itu narasinya tapi menjadikan kawasan esensial itu kan belum terlihat manrupnya menjadi kawasan APL terus perairannya menjadi wilayah kerja kelabuhan jadi narasi kawasan esensial itu bermakna apa jadinya itu yang kami takih sebenarnya kami itu menakih apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah bahwa ini kawasan esensial ekosistem esensial ya maka penting ada kebijakan yang melindungi itu nah itu yang mendorong kami melakukan inisiasi sejak 2017 agar kawasan ekosistem esensial itu baik yang ada di darat maka bila perairannya itu mendapat status lindung demikian Mbak baik ya tadi mungkin nyambung juga ya dengan pertanyaan ketiga nih dari Pak Jepang Sisir juga dari Pak Hussein soal mangrove ya di Teluk Balikpapan yang sekarang sebenarnya statusnya adalah kawasan ekosistem esensial kalau menurut Pak Sofian sendiri bagaimana sekarang Pak ininya progresnya atau kemajuannya dari status Teluk Balikpapan sendiri yang sebenarnya memang KEE ya dia bagian dari KEE tapi kenapa mangrovenya terus beralih fungsi seperti itu kawasan mangrove mungkin Pak Sofian bisa kasih pencerahan Pak iya yang pertama yang di IKN dulu ya Mbak yang di IKN itu kan kawasan mangrove itu kita jadikan sebagai zona zona pengolahan kawasan apa kawasan ekosisim ekosisim pesisir jadi itu nama zonanya zona pengolahan kawasan ekosisim pesisir nansanya lebih kepada apa namanya lebih kepada ini perlindungan di sana perlindungan mangrove kalaupun ada untuk jadikan wisata mungkin wisatanya nanti kayak itu ya tracking mangrove ada perikanannya nanti ya tadi apa perikanannya itu tidak terlalu ini ya berkonversi mangrove itu mungkin arah kepada si pesisir itu yang kami tuangkan di dalam konsep di dalam materi teknis waktu itu di dalam untuk undang-undang untuk pepres tadi itu mbak jadi termasuk juga ikat yang daerah terlupa oleh bapak itu yang banyak bicara nanti kan di RKSN sesambahnya ini yang juga kita kawal ini masih dalam proses belum dilakukan integrasi antara darat dan laut ini masih banyak peluangnya untuk kita lakukan konsultasi pabrik ulang lagi saya minta ke teman-teman ini kita karena sudah lama ini rampai presnya nongkrong di KUMHAM dikembalikan ke kami untuk diintegrasikan dan mungkin nanti kita update di situnya bagaimana dengan keberadaan IKN ini terlupa Bapak ini tekanannya terlalu tinggi masih ada peluang untuk kita berdiskusi nantinya arah kemana kami masih terbuka Pak nantinya masukan-masukan di teman-teman nanti baik itu di Perugian Tinggi LSM kita buka ruang-ruang untuk selesai publiknya nantinya gini itu Mbak karena baik terima kasih Pak Syofian mungkin karena kita tinggal sedikit dan pertanyaan juga sudah tidak ada lagi mungkin boleh closing statement dari masing-masing narasumber dari IMA mungkin ya kalau diri saya mungkin singkat aja saya sebenarnya cuma ingin mengingatkan bahwa jangan sampai kemudian pemindahan IKN ini justru kontraproduktif sebenarnya dengan visi-visinya Pak Presiden Joko Widodo yang kemudian di produk pertamanya cukup gembur-gembur soal pros maritim dunia jadi ketika kemudian IKN mengampaikan wilayah telup yang cukup penting memiliki dimensi yang dimensi yang cukup beratang dari kerajaan hayati sosial budaya dan sebagainya itu justru diasingkan dari kawasan lingkungan yang lain jadi itu aja sih kalau dari saya Pak Dini baik terima kasih kalau dari Pak Mbak Pasele mungkin singkat Oke kalau saya ingin menyampaikan bahwa jangan sampai kondisi telup Jakarta itu di copy-paste ke telup Balipapan yang kedua ini ingin menyampaikan pesan bahwa dia ingin lautnya tetap biru pesisirnya tetap hijau terus yang ketiga berharap narasi-narasi terhadap pentingnya ekosistem esensial di Tudu Balipapan itu dijudahkan dalam sebuah aturan regulasi yang nyata demikian baik terima kasih Pak Mbak Pasele kalau dari Pak Sofiat silahkan Pak closing statement ya kalau kami itu ya kita mempertahankan apa namanya konsep yang tadi yang kita kita gambar-gambarkan Green Blue City ini bagaimana kita mengawalnya terhadap tadi keberadaan dari ekosistem esensial tadinya itu yang harus kita pertahankan kalau perlu kita perlu kawasan tersebut karena saya sangat mengkhawatirkan sekali ya apa disininya takutnya otorita kan ini simpatnya otorita yang ada di pemerintahnya IKN ini ini yang harus kita tawal ya karena kita tahu bahwa fungsi dari ekosistem mangrove sendiri itu tidak hanya fungsi nilai ekonominya saja tapi disitu ada fungsinya sebagai mitigasi bencana yang itu yang harus kita tawal jangan sampai nanti kayak Teluk Jakarta kita bangun tanggul laut yang ongkosnya terlalu tinggi buat kita dan konflik sosialnya juga tinggi disitunya jadi itu bagaimana kita mempertahankan ekosistem tadi Mbak kami kami dari KKP memang mengandung konsep namanya ICM ya Interestal Postal Management bagaimana dari dari rate to reef bagaimana yang kita membangun ini agar laut itu tidak banyak tekanan dari baik pencumberan simpentasi maupun yang dari arah laut yang tadi gelombang pasang segala macam mungkin disitu Mbak kami akan mencoba mengawal ini sampai ke detail tata ruangnya RDTR dan dana detail tata ruangnya kami sedang bersusi dengan teman-teman dengan ATR dimana kita menata IKN ini terutama yang di kawasan pesisirnya mungkin itu Mbak baik terima kasih banyak kepada ketiga pembicara kita tadi sudah dengar ya bahwa memang ada problem begitu dari kebijakan IKN sendiri yang memang belum menaruh perhatian khusus gitu ya soal walaupun ada itu baru di permukaan saja jadi mungkin mudah-mudahan forum ini bisa menjadi apa ya awalan gitu awalan bagi para pemangku kepentingan baik dari masyarakat yang ada di sana kemudian dari pembuat kebijakan yang hari diwakil EKP untuk bisa lebih sama-sama mengawal agar kerusakan yang ada di Teluk Balikpapan dan sekitarnya dan pesisir di sekitar IKN tidak semakin parah seperti itu baik saya kira itu saja semoga forum ini ada manfaatnya kami akan bagikan slide pembicara di akhir saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kedegian pembicara kepada Pak Sofian terima kasih kemudian kepada Pak Mapasele juga kepada Imam dan juga kepada seluruh hadirin yang sudah hadir dari awal hingga akhir baik yang melalui Zoom maupun di Youtube semoga forum ini ada manfaatnya dan bisa membawa kita kepada kesedaran-kesedaran baru bahwa memang kita semua perlu untuk terus mengawal kebijakan pemindah di Ibu Kota ini dengan sebaik-baiknya saya tutup saya undur diri forum hari ini dari forum hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat selalu terima kasih Pak Sofyan terima kasih selamat nanti di Balikpapan siap Pak Sofyan ya